Diduga akibat saling berebut penumpang, ratusan pengemudi ojek online menyerbu lokasi pangkal tugang ojek konvensional di stasiun Gubeng, Surabaya. Kericuhan dipicu adanya tindak pemukulam terhadap seorang tukang ojek yang sedang menjemput penumpang di tempat tersebut. Meski tak ada korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di depan stasiun di landa kemacetan panjang. Seperti inilah suasana ricuh yang terjadi di stasiun Gubeng, Surabaya minggu malam. Ya, pengemudi ojek online yang tak terima rekannya dipukul oleh oknum ojek pangkalan, langsung menggalang aksi solidaritas untuk mendatangi pintu gerbang stasiun. Sontak saja, kedatangan ratusan pengemudi ojek online ini membuat sejumlah pengendara ojek konvensional langsung berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa pemukulan diduga dipicu oleh adanya perebutan lahan, di mana ojek pangkalan tidak terima melihat pengemudi ojek online menjemput penumpang di wilayah tersebut. Adu mulut pun tak terhindarkan hingga berujung pada pemukulan. Pemukulan sudah tidak ada tugas, cuma dipukul mahelnya. Masuk ke dalam pun tidak apa-apa untuk menjemput sama ojek pangkalan di sini. Ada kesepakatan dulunya itu, jalan raya bupuk ini sampai ke... Sementara itu pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung berinisiatif untuk membubarkan kerumunan massa. Pihak kepolisian langsung memintai keterangan dari kedua belah pihak terkait peristiwa tersebut. Namun sampai saat ini masih dilidik mana yang berlaku, mana yang korban, masih dilidik. Dan ini kalau memang ada korban saya suruh lapor ke polsek, namun sampai saat ini di polsek masih nihil. Untuk mengantisipasi terjadinya potensi kericuhan susulan, petugas Pol Restabe Surabaya langsung melakukan penjagaan intensif di pintu gerbang stasiun Kubang.